Mulai 5 Januari di Global TV Masih di kota Bern Kota cantik yang kaya dengan budaya serta museum megah dan indah ini juga menjadi tempat berdirinya gedung parlemen yang bersejarah Dua minggu sekali di depan gedung nan megah ini orang-orang Bern berkumpul untuk mengunjungi dan tentunya berbelanja di depan gedung yang diresmikan di tahun 2004 ini Hai masih di kota Bern ya sekarang di belakang saya ada Market at the Parliament Square jadi ini adalah farmer's market dimana jual tumbuh-tumbuhan sayuran, bunga, buah-buahan yang segar setiap hari Selasa dan Sabtu sekitar sampai jam 12 siang lah ya plus di depan gedung parlemen ya gedung pemerintahan nah saya ada janjian dengan Chef Bolli dan dia adalah chef, or executive chef dari Hotel Bern dan juga ini nih dia itu adalah executive chef buat tim nasional sepak bola Switzerland ya, wow so, sambil menunggu Chef Bolli mari kita lihat-lihat dulu marketnya seperti apa ya nah, itu saya lihat ada orang pakai baju chef itu kayaknya Chef Bolli atau biasa dipanggil Chef Emil lebih enak Chef hello how are you doing Chef? nice thank you yeah, I'm good, I'm good so I look for nice basil you're looking for a nice basil so, what are we gonna cook today? we go cook pasta penne with Emilio it's a penne with fresh basil tomatoes so, your your pasta penne my pasta penne I have to cook for the good quality okay, so we need fresh basil fresh basil tomatoes tomatoes cherry tomatoes yes onions onions alai capers capers but the one that you look here right now it's only only for tomatoes and the basil basil and onion awesome, awesome ya jadi ini Chef Emil ya sekretary chef atau chef for the Swiss football team dan hari ini kita akan masak penne Emilio ya jadi penne yang kreasinya Chef Emil disini dia perlu tomat cherry tomato sama fresh basil utamanya tentunya juga ada bawang bombay so we're just gonna buy this and just look around alright so, should we get this? huh? so, we're gonna buy you have money? ya, I have money so, Chef the football team eat a lot of pasta ya, it's like a lot of pasta for car for healthy for the carbon lotus oh, see that this was nice tomatoes we need for the pasta this was very good jadi, disini kita mau udah lihat ada tomat yang bagus ya, cherry tomato dan tomat dan biasa masak-maksa supaya kandungan karbohidratnya banyak ya tenaga buat mereka latihan so this one? yeah, that's where it goes jadi, kita pilih kita disini pilih teksturnya yang bagus ya tidak terlalu lembek tetapi sudah matang ripe and perlu dua cherry tomato two thank you thank you oke, jadi udah beli tomat dua ternyata hanya lima frank which is very good sekarang saya mau ke stadiumnya dulu bola dan Chef akan langsung balik ke kitchen dan prepare something Chef, I give this to you thank you I'll see you later in the kitchen thank you so much bye, thank you nah, jadi kebanggaan tersendiri ya bisa belanja bareng sama Chef Emil terus udah gitu juga nanti akan masak di kitchen Chef Emil dan Chef Emil itu adalah chef for the Swiss football team ya well you know sekarang saya akan mau melihat dulu lapangan sepak bola atau stadium dari tim sepak bola Swiss yang ada di brand ini setelah itu nanti akan ketemu lagi dengan Chef Emil di kitchen Chef Emil dan siap dimasak oke hasil untuk 1954 biala dunia di Switzerland ini finalnya adalah Jerman melawan Hungaria Chef Emil bisa langsung juga sedikit lada garam ya jadi sekarang kita tinggal menunggu pastanya saja matang ya Swiss Swiss juga menjadi salah satu negara yang menjadi langganan di piala dunia dan di kota Bern ini juga terdapat sebuah stadion yang mencetak pesepak bola handal Burner Sport Club Young Boys adalah klub sepak bola Swiss yang bermarkas di kota cantik Bern Joe hei Juno ya saya udah janjian sama Joe akan melihat stadium Wongdorf which is ini tempat Bern Young Boys footwalking nah di lapangan ini juga tim Nasional Swiss bermain ya dimana Chef Emil yang biasanya memasak untuk mereka pemain-pemainnya dan pelatihnya oke Joe udah menunggu saya kita akan mendapat sedikit informasi lagi mengenai lapangan sepak bola ini how are you doing man how are you good good nah ini Joe dari Bern Tourism ya so tell me a little bit about this please so now we're standing in Monklo this is the Swiss National Stadium we're a Swiss team place but it's also home the Young Boys of Bern right which is our local team you can see it here the shirt these are the young boys nice nice there's a YB young boy YB we call it in Bern we call it eBay 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 this is a real grass yeah this is the artificial turf it is and here starts the grass so the pitch this is the the pitch is real grass that is real grass exactly is that why we cannot go over there yeah that's right that's right nah ini bisa dijelaskan tadi ya ini rumput artificial yang bagian di luar garisnya nih kita masih boleh nginjak sini tapi begitu udah yang lapangannya itu adalah rumput asli dimana mereka lagi maintain lebih baik jangan kita nginjak atau rusakin lah let me tell you a bit about the history nah there you go so the rank of stadium was location of 1954 world cup final world cup final germany against hungary germany against hungary they call it the miracle of Bern when germany won because hungary was the favorite oh germany was the underdog in 54 in 54 before my time last minute before my time was last minute germany scored 3-2 they won they call it the miracle of Bern so in germany everybody knows Bern because of this event in 54 nah tuh tadi denger ya 1954 piala dunia di switzerland ini finalnya adalah germany melawan hungaryia dimana hungaryia adalah tim favorit yang mereka yakin akan menang ternyata germany yang menang dan menjadi juara piala dunia di 1954 dengan last minute goal menjadi skor 3-2 makanya Bern sangat dikenal untuk orang jerman dan juga untuk orang switzerland ini kenapa it's the miracle of Bern nah keajaiban Bern katanya jadi tahun 2005 di tempat yang pertama ini stadium yang lama itu dirobohkan dan dibangun stadium baru ini karena 2008 switzerland and austria menjadi tuan rumah piala eropa nah makanya dia robohkan di 2005 dibangun kembali untuk persiapan piala eropa 2008 nah 2008 itu 3 game dari grup belanda itu main di Bern jadi bisa dibayangkan jolset 150 ribu pendukung atau supporter tim negeri belanda semua datang ke Bern dimana kalau dihitung-hitung 2 kali jumlah populasi daripada di Bern orang Bern bisa dibayangkan ya belanda camping di luar-luar sini selama 2 minggu dan semuanya orangnya tahu sendiri supporter Belanda seperti apa jadi itu adalah moment yang memenangkan ya moment yang memenangkan orang-orang yang ingat Bern untuk hospitalitas dan untuk memiliki waktu yang baik bagus jadi Bern sangat well known untuk Jerman dan Jerman jadi sekarang Bern itu jadi sangat terkenal dan disukai oleh penduduk Belanda dan juga penduduk Jerman jadi Joel saya harus berjumpa dengan Chef Emil untuk mencari penne Emil saya langsung akan mau ketemu dengan Chef Emil di kitchen dan mulai masak terima kasih oke ini adalah yang Anda gunakan untuk mencari terima kasih ya I cook them every time when I go outside in the counseling with the team I cook in the penne Emil penne Emil ya ya for that you need onions onions olige yeah curiya cherry tomatoes tomatoes and fresh basil oke you cook penne in the water 12 minutes oke so basically you're gonna you're gonna leave me cooking oke, ya, ya, oke, oh, nervous, ya, no problem, you, so, this is for me, this is for you, all right, then, I'll put it on, so, I'll see you, see you later, how long, nah, okay, I'll let you know when I'm almost done, hopefully, I can do it, yeah, you can do it, that's no problem, hopefully, very easy, hopefully, all right, chef, okay, all right, see you, aduh, eh, ini dia, nih, baju anak motor, apron, apron professional kitchen, finger waist down, nah, sekarang, chef udah kasih ketercayaan buat saya untuk masak, chef punya menu, yaitu Fene Emilio, ya, yang biasanya dia masak untuk tim sepak bola Swiss, so, I think I start with the Fene, ya, but then, my rule of thumb is, kurang lebih masak pasta itu, 8 menit, ya, jadi, kita lihat, keep timing, ya, jadi, disini, semua timing, ya, ini udah mau selesai, Fene-nya tinggal diangkat, tiriskan, masuk, that's how they do it, kita panasin, sedikit oil, maybe a little bit more, ini kayaknya untuk 3-4 orang nih hidangannya, oke, tau-tau kita masukin bawangnya, nah, disini kita masak bawangnya sedikit sampai lunak saja, jangan sampai dia kecoklatan, nah, masukin olifnya, jadi, nanti rasa-rasanya ada asam-asamnya gitu, ya, pancanya cukup besar, cukup berat, karena masak untuk, ini 3-4 porsi, ya, jadi pancanya harusnya lebar sedikit, nah, capers masuk, ya, disini kenapa chef masak pasta, karena pasta kita tahu, ya, sumber karbohidrat, dan ini tentunya bagus untuk energi, kita tambahin aja sedikit lagi, dan nanti akan masukin tomat dengan seri tomato, akhir-akhir bisa langsung juga sedikit lada garam, ya, ini kita parut sedikit, ini dia ada pedes-pedes rasa pala, masukin tomatnya, selamat menikmati, jadi, sekarang kita tinggal menunggu pastanya saja matang, ya, cuma kayaknya, sebentar lagi, cek, oke, terima, kita coba dulu sekali, nah, ini kayaknya pastanya sudah mau jadi, ya, kita tunggu, ini kurang lebih sekat, ya, 8 menit, kita tes, mungkin sedikit lagi, 30 detik, jadi sangat berkesan, ya, bisa masak resepinya chef, ya, nah, sekarang kayaknya udah mau hampir, oke, ini cukup bagus, berbanding satu-satu kayaknya kita angkat aja langsung, ingat masak pasta, airnya jangan dibuang, jika hasilnya terlalu kering, nanti bisa langsung ditambahin, ditambahin, alright, oke ya, jadi, ini terakhir, tambahin daun basilnya, nah, untuk tim sepak bola Indonesia mungkin bisa juga ya, bagi yang suka, zaitun atau enggak tomat ini bisa langsung aja, ini bisa langsung aja, oke, pretty much, kita coba dulu sekali, I think it's good, lanjutkan, nah, nah, sekarang kita plating, nah, seperti saya bilang ini mungkin untuk tiga orang ya, oke, ini saya taruh ke samping dulu, kita taruh, kita taruh lagi, sedikit lagi, awir, atau buah zaitun, dan, cherry tomat, ini just on top, last but not least, kita ada, fresh basil disini, langsung bisa kita, taruh, ingat ya, ini, fresh basil ini bisa dimakan, dan, tentunya, kita ada, campur di dalam, jadi ini juga bisa ditambah, rasanya kalau mau, oke, oke, oh, please, oh, look very nice, thank you, thank you, thank you, so please enjoy, I'll be back in a second, oke, I enjoy ya, so Chef, it's very delicious, yeah, it's your recipe, yeah, but it's very healthy, how do I do it, do I do it right, yeah, very nice, so very nice, and the taste is good, yeah, cook nice, yeah, you cook nice, yeah, yeah, it's very important, thank you, yeah, it's very nice, so, so far, lumayan lah ya, di approve sedikit, untuk masak, but Chef, how many team do you bring, as a cooking? yeah, I bring only my daughter, and me, my Andrea, and after, the team in the hotel in Brazil, have to help me, oh, the hotel, okay, yeah, okay, Chef, please, enjoy, thank you, very good, very nice, yeah, hmm, this is good, you like? hmm, you've got one, Selamat menikmati Selamat menikmati